Di mata orang atau di mata saudara kita ada kemunduran Apalagi kalau gereja ini sudah punya sertifikat Atau izin gereja, wow Karena di bangsa ini sangat sulit untuk mendapatkan izin gereja Nah kalau ini sampai dijual, apalah artinya kita punya gedung gereja yang megah Tetapi kita tidak punya koneksi Tidak pernah ditulis di Alkitab bahwa gereja yang besar, gereja yang megah Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel PSB Doa saya, saudara selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus Amen Semalam saya mengupload video ya saudara tentang gereja dijual yang ada di Jawa Tengah Dan banyak tanggapan Termasuk ada juga yang berkomentar yang Menulis alasan kenapa gereja itu dijual Semalam saya membahas di live Bagaimana pandangan Alkitab Tentang hal seperti ini Saudara bisa melihat live saya tetap saya akan memberikan sedikit Kutipannya yaitu Sebenarnya gereja itu berbicara masalah Yang sebenarnya adalah kita, tubuh Kristus Jadi gedungnya itu saudara yang dijual ya Itu gedungnya Sebenarnya itu adalah sarana Dimana umat Tuhan untuk beribadah Memang mungkin di kalangan saudara kita dari muslim Terkesan bahwa kita ini kalah Mengalami kekalahan Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal lahirnya saja saudara Memang kita butuh tempat ibadah penting Tetapi bukan yang terutama Bukan itu yang terutama Karena yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat percaya adalah Batinnya kita Dan ternyata gereja itu dijual karena Coba saya baca ya saudara Dari R-project Kalau klarifikasinya gereja itu udah gak ada jemaatnya Gereja itu dijual untuk Orang yang mau bangun gereja juga Tetapi ditipu sama orang Jadi yang beli itu orang katolik Dan dikira gereja yang Menjual gedung itu Orang ini bakal bangun gereja karena orang ini juga mengatakannya Setelah selesai transaksi ternyata orang itu dipakai Oleh orang mu'alaf Jadi ceritanya begitu Oh gitu ya Saya kurang paham sedikit nih ya Apa maksudnya Tapi saya bisa menangkap bahwa Penjualan gereja itu Transaksi itu seperti mengalami apa ya Mungkin sedikit Orang yang ingin membeli itu Mengatakan bahwa untuk gereja juga Tapi ternyata Untuk Gereja untuk Para mu'alaf ya Seperti itu Anggapan saya ya Saudaranya semalam ya Bahwa Itu adalah hal-hal lahirnya saja Memang kita terpengaruh ketika tidak ada tempat ibadah Tapi mungkin memang situasi dan kondisi Harus melepaskan gereja itu Saudara Yang terpenting adalah Kita tidak menjual iman kita Gedungnya bisa dijual Tidak ada masalah Menurut saya Tetapi di pemandangan orang Terkesan bahwa kita ini kalah Ya Ya itu di pemandangan orang Yang penting iman kita Tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus Saudara Kita tidak kalah Karena mereka Kadang-kadang Mementingkan hal-hal yang Lahirnya Bukan yang bersifat Roh Yang mengandung unsur Batinia Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa Tubuh Lahirnya kami semakin merosok Tetapi Tubuh Batinia kami Terus diperbaharui dari hari kesehatan Dan Banyak juga komentar-komentar dari Saudara-saudara dari Kristen yang Beranggapan bahwa itu sesuatu hal yang Salah Yang menurut saya Saudara ini tidak salah Cuma terlihat kita ada sedikit kemunduran Nah inilah kadang-kadang penyakit Penyakit daripada Gereja sendiri Karena terlalu konservatif Saudara Maksudnya gimana Nah Saya mendengarkan bahwa Kalau benar yang disampaikan oleh Yang tadi berkomentar ya Saudara kita dari Art Project Gereja itu sudah tidak punya jemaat lagi Karena masa pandemi Ada juga yang berkomentar di Facebook Semalam ya Gereja itu sudah tidak punya jemaat Karena waktu masa pandemi Jemaatnya beralih semua Ke gereja lainnya Waktu online Waktu ibadah online Nah begitu Offline Ya Begitu sudah buka gereja Sudah tidak punya jemaat lagi Karena sudah pindah gereja semua Nah Ini juga menjadi pelajaran buat gereja Untuk tidak konservatif Menganggap bahwa Era sekarang Era digital itu tidak penting Kalau memang ini benar terjadi Saudara bahwa inilah bukti Gereja konservatif Kita tidak bisa menutup diri Untuk sebuah perubahan Karena sesamannya Maka dampaknya Orang lebih memilih Mungkin gereja yang memang Suasananya bagus Ibadahnya bagus Maka waktu Masa pandemi Masa online Dan sampai sekarang Sudah bisa beribadah Tetap muka Jemaatnya itu sudah Tidak lagi di gerejanya itu Nah kalau memang benar itu alasannya Inilah Yang harus kita mengerti Sebagai orang Kristen Jangan konservatif Tuhan ingin kita berubah Saudara Dan Tuhan ingin pun kita Anak-anaknya menjadi Cerdas Dan memanfaatkan Era sekarang Karena jika tidak Maka inilah yang terjadi Orang lain akan menuai Ini zaman Di mana kita tidak bisa membendung Setiap perubahan yang terjadi Nah pandangan saya Di mata orang Atau di mata saudara kita Ada kemunduran Apalagi kalau gereja ini sudah punya sertifikat Atau izin gereja Atau izin gereja Karena di bangsa ini sangat sulit Untuk mendapatkan izin gereja Nah kalau ini sampai dijual Artinya ini Sedikit ada kemunduran Dan menjadi pembelajaran Buat Orang-orang Kristen Yang ada di bangsa ini Untuk mendapatkan Ijin gereja saja itu sulit Nah ini dijual Ya di mata mereka Ya mereka menang Satu kosong Mungkin Ya Tetapi Kita sebagai umat yang percaya Jangan berkecil hati Saudara Apapun yang terjadi Yang terpenting adalah Kita Gereja yang sesungguhnya Ya Jangan Ada kemunduran Iman kita tetap Teguh Percaya kepada Kristus Karena gereja yang sesungguhnya adalah Kita Saudara adalah Baik Elohim Roh kita Kemarin saya membahas Bahwa akan tiba Tuhan menginginkan Penyembah-penyembah yang benar Yang menyembah Bapak dalam Roh Dan kebenaran Itu di dalam Yohanis 4 24 Apalah artinya Kita punya gedung gereja yang megah Tetapi kita Tidak punya koneksi Dengan Tuhan Itu tidak Terlalu masalah Tetapi memang terlihat ada Kesan Ada kemunduran Tapi jangan berkecil hati Yang penting Iman saudara Kepada Kristus Jangan pernah mundur Hubungan kita Kepada Tuhan Roh kita Ya Tetap berkomunikasi Dengan Tuhan Dimanapun kita berada Di rumah Mau di hotel Mau di hotel Saudara Ya Mau di tempat Manapun Ketika engkau Sungguh-sungguh beribadah Kepada Tuhan Maka Tuhan mendengar Bukan dengan Di tempat gereja Gedung yang megah Baru Tuhan menerima Doa kita Saudara Tidak Tetapi dimana Hati yang rindu Dan haus Menyembah Bapak dalam roh Dan kebenaran Disitulah Tuhan Tidak pernah ditulis Di Alkitab bahwa Gereja yang besar Gereja yang megah Hanya disitu Tuhan yang berkenan Dan hanya orang-orang Yang di dalam gereja itu Tuhan Berkenan Tidak Tetapi dimana Ada Hati Orang yang Menyembah Bapak dalam roh Dan kebenaran Disitu ada Hadirat Tuhan Semoga apa yang Saya sampaikan kali ini Bermanfaat buat Saudara-saudara semua Saudara-saudara Seiman Jangan berkecil hati Tetap Pertahankan Iman kita Walaupun kita Seperti terlihat Kalah Tetapi bukan berarti Memang kita kalah Tidak Saudara Ya Tetap teguh Percaya kepada Tuhan Itulah yang sesungguhnya Kita boleh minoritas Tetapi iman kita harus Tetap teguh Kepada Kristus Tuhan memberkati Saudara semua Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!